Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, perkenalkan nama saya Salman Jiharka underscore Q.A Banyak teman-teman di Instagram bertanya tentang di bawah Al-Quran Baik itu pernafasan, tentang suara, lagu, teknik tilawah Pokoknya sebenarnya tentang tilawah Dan disini saya ingin menjelaskan, ingin berbagi seputar nafas Oke, sebelum kita maju ke bapak Sebelum kita maju ke tilawah Tentang telawah kita berbagi dulu tentang pernafasan Ada beberapa faktor yang menunjang Yang sangat penting dalam pernafasan Pertama dalam bidang tilawah Al-Quran Banyak yang bertanya nih Kan bagaimana sih biar nafas kita panjang saat tilawah Al-Quran Kan bagaimana sih cara melatih pernafasan Kan bagaimana sih teknik biar nafas kita panjang Terlalu banyak Saya yang bisa jawab lewat chat ya Jadi saya jawabnya disini saja Oke Karena kalau nafas itu susah emang kalau teori Jadi harus praktek Ada tiga faktor yang mendukung panjang nafas kita Saat kita baca Al-Quran Yang pertama itu stamina 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 itu harus sehat Segar Sejahtera Sehat pokoknya ya Lagi-lagi enak Badannya itu biasanya enak Kepernapasan itu nafasnya bisa diatur panjang biasanya Yang kedua suara Suara itu Kalau tipe suaranya suara luar Itu biasanya susah Kalau untuk nafas panjangnya Nah itu nafas suara luar Itu biasanya susah Tapi bisa dilatih juga Suara juga kalau suara harus sehat Suaranya harus bening Maksudnya Nggak ada serak Biasanya kalau lagi serak itu Nafas kita suka boros Lagi ngaji serak Itu biasanya Nafas kita mendudak boros Biasanya seperti itu Yang saya rasakan seperti itu Yang ketiga Carilah posisi duduk terbaik Posisi terbaik Misalkan kita duduk nih Mau ngaji Posisi begini Ah gua mah nyamanya begini Oh Ada yang seperti itu Ada yang Ada yang begini Ada yang begini Ada yang Wah banyak lah ya Ada yang begini Begitu pokoknya Yang penting kita nyamai Itu sangat mengalami Ke nafas kita Oke Itu faktor yang mendukung Nafas panjang Saat mengaji Biasanya kalau stamina kita Lagi ngamai Itu Nafas kita pandai Kalau cepat capai Kalau suara kita serah Biasanya cepat habis juga Karena kita Menutupi keserakan itu Dengan nafas Seperti itu Kalau kita posisi duduknya Gak enak aja Kursinya tuh Kayak Numbung begini Ini aduh Itu boros banget Kenapa tuh Kita capai Oke kita langsung Ke cara melatih nafas Yang pertama Cara melatih nafas itu Kalau saya Dengan cara olahraga Ini bukan Bukan teori Pada umumnya Tapi Teori apa ya Saya pribadi sih Yang pertama Olahraga Olahraga itu Dengan cara lari Bernang Atau Apa ya Fitness Itu Kalau kita itu Bisa mengelit nafas Tidak bisa Membuat nafas kita Panjang juga Itu cara Melatihnya Yang pertama dengan Yang kedua Yang kedua itu Cara melatih nafas Saat berkilau Kita nahan nafas Kita buat itu Seperti itu Berapa menit Misalkan berapa detik Misalkan Berapa detik Pertama Keren mencoba Kita kuatnya Sampai 40 detik Misalkan 40 detik Nah coba lagi yang kedua Biasanya itu lebih panjang 45 Nah coba lagi yang ketiga Biasanya itu lebih panjang lagi 45,5 Yang penting Nama lagi kita Oke Itu yang kedua Cara melatih nafas Seperti itu Yang ketiga Itu dengan cara Ada yang seperti itu Itu misalkan kita Itu kita buatnya Berapa detik 30 detik 35 Biasanya seperti itu Aduh sampai Sampai sakit banget Sepertinya Sakit Sakit banget Coba lagi nanti Yang kedua Misalkan yang pertama 35 Yang kedua 36 Yang ketiga 36 25 Kayak gitu ya Kayak gitulah Yang penting Tiap kali kita Berlatih itu Biasanya selalu nama Namanya Harus berlatih Seperti itu Namun Ada cara yang lebih Gitu lagi Karena berlatih seperti itu Hanya Kita kan gak tau kan Karena cara dengan Seperti itu Kita gak memakai Makroi Tadwi Gitu kan Kita pake lah Dalam 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 Seperti Lagam Apa namanya Seperti di lagam Wasyamsi Yang pertama Yang pertama Latihan 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 Lagi Misalnya Itu lama Latihan Karena Saat bertil Latihan 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 Itu Bakal Kita Bakal Tahu Di ujung Ujung Nafas Kita mau habis Itu Kita Tahu Bagaimana Cara Mengirit Nafas Di ujung Nafas Di ujung Apa Di ujung Habis Nafas Begitu ini ngomongnya begini yang blepotan ya saya orang Sunda biasa jadi tidak jelas ngomongnya ah seperti itu dicoba terus karena dulu saya mencoba seperti itu dulu pernah dilatih begitu terus coba terus coba sampai 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 kayak gitu caranya seperti itu ataupun cara mengirit nafas ya cara mengirit nafas itu saat berjilawa itu itu ada juga tekniknya kita biasanya memakai suara dalam sudah eh 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 jadi tarik nafas dulu Hai bahan di perut keluarkan guru pertama itu jangan wasyam siwa jangan begitu tapi kita narik nafasnya begini Hai sentenang dulu tenang dulu Hai Hai paham di perut wosya akwasya nanda wasyam si begitu kan saya baca nggak begitu kan tapi wasyam Nah itu sangat tahu salah nafasnya karena biasanya kulit pertama itu sebebih boros makanya kita belajar melalui pertamanya itu jangan jangan sahabat kenal gitu wasyam nah jangan begitu wasyam siwa dukaka wal kumari ida tanah nah jangan kan masih panjang masih ada sisa nah itulah tekniknya jadi tekniknya triknya itu rajinya begini umat belajar suara seperti itu biasanya dulu saya pemula seperti itu nanti lama-lama bakal tertahuan kayak dibuka kayak begitu padahal enggak wabbana amanna bima anzalte wadtabah narasula faktubana ma'ad shahid eee seperti itu kalau untuk biar lantang makanya nafasnya suka ada agak-agak panjang dikit gitu ini mah cuma terbagi aja ya enggak saya enggak tahu teorinya seperti apa cuma yang saya pakai seperti itu gitu ya yang saya pakai triknya seperti itu kalau teori saya kurang paham mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya nanti kita jumpa lagi di season berikutnya tentang suara dan lagu Oke jangan lupa pokoknya di subscribe subscribe di like kalau senang di-share kalau senang banget di-share Oke jangan lupa ya follow juga Instagram saya salmanjiharkah underscore QA kiaatunya masih menulisnya lama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya